Mengenal perbedaan bawang putih tunggal dan bawang putih biasa, bawang putih memiliki banyak jenis dan manfaat yang diberikan. Dua jenis yang banyak digunakan adalah tipe bawang putih tunggal atau sering disebut juga dengan bawang lanang dan juga bawang putih biasa. Lalu, apa perbedaan yang dimiliki oleh kedua bawang ini? Yuk simak penjelasannya di bawah ini. Bawang putih tunggal Bawang putih pertama yang perlu kamu tahu adalah bawang putih tunggal. Sesuai dengan namanya bawang putih ini memang memiliki bentuk siung yang berdiri sendiri bukan bergerombol. Dari segi ukurannya juga cenderung lebih kecil dibandingkan dengan bawang putih yang biasa. Kamu bisa menemukan bawang putih tunggal ini dengan ukuran sekitar 2 sampai dengan 5 cm saja. Bawang ini memang jarang atau bahkan nggak pernah digunakan untuk kebutuhan masak-memasak. Namun dalam dunia herbal bawang putih tunggal ini memiliki khasiat yang cukup banyak. Sehingga nggak jarang bawang putih tunggal ini banyak dicari untuk penyembuhan sebuah penyakit yang sesuai. Dari segi harga bawang putih tunggal juga memiliki budget lebih tinggi untuk membelinya. Kamu bisa mendapatkan bawang putih ini dengan harga mulai dari Rp55.000 untuk 1 kg. Bawang putih biasa, sesuai dengan namanya bawang putih ini adalah bawang yang biasa kamu temui di dapur. Bentuknya bergerombol dan membentuk satu kesatuan. Bentuk siungnya juga cenderung kecil namun tak jarang juga ada bentuk siung besar dalam gerombolannya. Fungsi utama dari bawang ini adalah untuk menyedapkan masakan. Karakteristik yang dimiliki oleh bawang putih biasa ini adalah aroma yang menyengat dan juga teksturnya yang cenderung empuk. Jadi mudah sekali untuk diiris maupun dihaluskan sebagai bumbu masakan. Bawang putih biasa ini juga cenderung lebih mudah didapatkan baik di toko maupun secara online. Dari segi harga bawang putih biasa memang memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan bawang putih tunggal. Untuk mendapatkan bawang putih biasa ini kamu hanya perlu mengeluarkan uang sekitar Rp23.000 saja dalam 1 kg. Setelah mengenal perbedaan yang mendasar dari bawang putih tunggal dan bawang putih biasa, hal selanjutnya yang perlu kamu pahami adalah terkait dengan manfaat yang diberikan. Ada pun manfaat yang diberikan dari masing-masing bawang tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Manfaat dari bawang putih tunggal Sebagai bawang yang identik untuk kebutuhan pengobatan dan jamu Kamu perlu tahu bahwa bawang putih tunggal ini memiliki manfaat sebagai berikut. Pengobatan infeksi paru-paru Bawang putih tunggal bisa digunakan untuk mengobati infeksi paru-paru. Infeksi yang satu ini biasanya disebabkan karena adanya virus atau bakteri yang menyerang bagian paru-paru. Bawang putih tunggal memiliki sifat antibakteri yang mampu mempercepat penyembuhan terhadap penyakitnya. Untuk perawatan lebih baik kamu dianjurkan mengkonsumsi bawang putih tunggal sebanyak dua kali sehari. Pencegahan penyakit demensia Siapa yang nggak tahu bahannya penyakit demensia ini? Penyakit yang menyerang otak ini ditandai dengan menurunnya fungsi otak, kemampuan mengingat dan juga beberapa hal lain termasuk konsentrasi. Namun untuk mencegah hal ini kamu bisa mengkonsumsi bawang putih tunggal. Alasannya adalah bawang putih tunggal memiliki zat antioksidan yang mampu melindungi sel dalam otak sehingga penyakitnya bisa lebih mudah untuk sembuh. Meningkatkan stamina Kamu bisa mengkonsumsi bawang putih tunggal ini nggak cuma untuk pengobatan penyakit namun juga untuk memelihara kesehatan tubuh. Salah satunya adalah untuk meningkatkan stamina. Apalagi untukmu yang suka berolahraga atau sedang mendalami latihan otot. Alasannya adalah bawang putih tunggal ini memiliki kemampuan untuk kinerja otot dan jantung menjadi meningkat dengan baik. Sehingga kamu bisa lebih produktif dan nggak gampang lelah dalam menjalani aktivitas harian. Mencegah timbulnya jerawat Ternyata bawang putih tunggal ini juga bisa digunakan untuk merawat kesehatan kulit. Salah satunya adalah untuk mencegah timbulnya jerawat yang mengganggu. Kamu memiliki masalah dengan kulit berjerawat? Cobalah dengan pengobatan bawang putih tunggal ini. Alasannya adalah bawang putih tunggal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga mempercepat penyembuhan jerawatnya. Membantu diet? Ingin tubuh lebih ideal? Kamu bisa mendampingi diet dan olahragamu dengan konsumsi bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal ini membantu mencegah timbulnya lemak baru sehingga proses pembakaran lemak yang tersimpan menjadi lebih maksimal. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dengan konsumsi bawang putih tunggal kamu juga semakin produktif untuk berolahraga dan beraktifitas yang memicu pembakaran lemak dalam tubuh. Manfaat bawang putih biasa Kamu juga harus tahu bahwa bawang putih biasa nyatanya juga memiliki manfaat yang bisa didapatkan. Ada pun manfaat yang diberikan dari bawang putih biasa bisa dilihat sebagai berikut. Membuat tumisan wangi Sesuai dengan fungsi utamanya, bawang putih biasa ini memang cocok digunakan sebagai campuran masakan. Kamu bisa menambahkan bawang putih untuk membuat segala macam tumisan menjadi lebih wangi. Terkadang penggunaannya juga dicampur dengan bawang-bawang lain untuk aroma yang lebih lengkap. Penggunaan bawang putih biasa ini banyak ditemukan pada tumis sayuran seperti kangkung, bayam sampai dengan daging pepaya muda. Menambah cita rasa sambal Meskipun nggak semua orang suka dengan bawang putih biasa namun bawang ini memiliki manfaat yang cukup krusial untuk memberikan cita rasa lebih mantap terutama pada olahan sambal. Bahkan saat ini juga ada yang menyediakan sambal khusus bawang putih. Aromanya yang khas dan menyengat membuat para pecinta sambal merasakan sensasi makan yang lebih nikmat dan segar dari biasanya. Meningkatkan kekebalan tubuh Tahukah kamu meskipun berupa bahan dapur namun bawang putih biasa ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kamu bisa menambahkannya pada masakan untuk melengkapi kebutuhan gizi seluruh anggota yang mengkonsumsinya. Bawang putih biasa paling enak digunakan untuk campuran sup ayam maupun sup sayur yang berkuah banyak. Membuat fisik lebih sehat Selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bawang putih biasa yang dimakan secara mentah bisa membuat fisik lebih sehat. Kamu bisa memadukannya dengan bawang putih tunggal untuk hasil kesehatan yang lebih baik. Hal ini cocok digunakan sebagai peningkat imun untukmu yang nggak masalah dengan bau bawang. Terima kasih telah menonton!